Halo semuanya, selamat berjumpa lagi setelah sekian lama kali ini saya akan menyampaikan menggunakan fitur Moodle bagaimana kita bisa membuat video interaktif menggunakan Halimapik caranya bagaimana kita harus cari dulu kelas yang mau kita buat video interaktif saya pilih kelas 7 kemudian kita harus pilih topiknya mana saya pilih topik gerak dan gaya disini terus kita lihat ada tanda add and activity or resource kita klik disini kemudian nanti akan muncul berbagai activity ya ada banyak sekali kita pilih yang interaktif konten H5P kita klik disini kemudian kita berikan deskripsi misalkan tentang gaya gaya gesek simaklah video tentang gaya gesek berikut kita juga bisa tampilkan deskripsinya lalu untuk membuat kontennya sini banyak sekali sebetulnya tidak hanya interaktif video tetapi juga bisa aritmatika kuis kemudian ada juga tabel kolom kemudian ada find the blank drag the word banyak sekali interaktif konten untuk kali ini saya akan coba yang interaktif video kita tinggal klik detail lalu kita bisa membuatnya mulai kita use nah sebelum mulai saya perlihatkan interaktif videonya gimana sih di konten demo berikut ini kita bisa klik interaktif videonya termasuk dari interaktif videonya disini apa sih yang harus dibutuhkan kita bisa mendambahkan listnya disitu lalu selain itu ada juga kuis kita coba lihat nah multiple kuis ini kita bisa juga tambahkan di video jadi tidak hanya menonton dari awal sampai akhir tetapi di beberapa bagian kita bisa tambahkan beberapa aktivitas kita tinggal cek lalu continue dan seterusnya lalu kita lanjut ke cara membuat sendiri ya dengan video yang sudah ada bagaimana caranya kita kembali lagi kesini kemudian kita use ada tiga tahapan dalam membuat interaktif video yang pertama kita harus upload dulu video yang kita akan gunakan sebagai interaktif bisa dari video yang sudah di record tentunya sudah dibuat atau kita bisa menggunakan video yang dari YouTube kita bisa tambahkan video dari YouTube saya pakai untuk video yang dari YouTube tinggal kita tambahkan url nya saya ambil yang daya gesek lebih hasil di channel saya kemudian kita copy url kemudian paste disini lalu kita insert setelah itu kita bisa setting beberapa termasuk edit copyright sebetulnya tapi tidak saya lakukan langsung saya ke add interaksi nah disini ada banyak sekali yang bisa kita tambahkan interaksinya bisa teks bisa tabel bisa link bisa gambar bisa statement bisa single choice set bisa multiple choice bisa true false find the bank drag and drop make the word drag the word crossroad navigation hotspot dan masih banyak lagi image choice saya coba pakai sekarang yang teks dulu ya saya tulis disini misalkan selamat menyaksikan itu lalu kita dan disini nanti akan ada selamat menyaksikan lalu kita bisa taruh di beberapa bagian yang lain baik bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan coba untuk langsung saja di sini ya ada berbagai macam lalu saya tambahkan lagi ke single choice set misalkan disini pertanyaannya apa saya tambahkan misalkan bagian yang akan di pelajari ada juga tentang percepatan lalu kecepatan yang harus diperhatikan adalah jawaban yang benar harus yang paling atas gitu ya lalu kita kasih feedback disini 0 sampai 100 atau kita bisa tambahkan range-nya berapa itu bisa ditambahkan misalkan satu itu ya terus kita bisa dan lanjut satu lagi kita cari yang lain bagian yang lain tergantung dari video yang akan kita upload atau pemberi gaya misalkan disini ada juga kaitan satu lagi ya disini kita tambahkan misalkan dengan true and false pertanyaannya misalkan semakin semakin besar maka semakin cepat kita bisa true false kita tinggal dan lalu kita lanjut ke summary-nya summary task teks bisa baik jadi untuk summary-nya kita bisa tambahkan tekstual atau yang sudah ada boleh misalkan tidak di berikan summary bisa nggak tetap bisa saya coba sekarang disini tinggal ditambah statement-nya misalkan saya akan tulis gaya gaya gesek seperti itu berkaitan dengan besarnya gaya terus kita kasih juga disini misalkan 100 itu lalu kita lanjutkan ke save and display ini harus di berikan juga title-nya apa daya gesek kita save and display coba lihat hasilnya bagaimana nah sudah ada disini kita langsung coba putar ya untuk video interaktif gaya gesek bagaimana baik bertemu lagi langsung ada selamat menyaksikan dan saya kali ini saya akan coba lanjut ada ada ketika di bagian tertentu nanti akan ada interaktifnya kita bisa berikan beberapa pertanyaan bagian apa yang kita akan pelajari tentang percepatan nah gitu lanjut ke lemari pemutaran sampai nanti ada lagi kita kasihkan lagi semakin besar ggc maka gerakannya semakin cepat kita continue ggc nya 31 ini nanti open summary dialog nah seperti itu jadi untuk jawabannya juga bisa kita lihat dari jawaban yang sudah di submit sekian informasi dari saya semoga bermanfaat terima 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 di terima